Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tria Hardiyanti Semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMK Mau tanya dong Ustadz, bagaimana cara mempraktikan kuasa Kepada anak-anak yang belum balik Jika ingin kuasanya full hingga azan lagi Terima kasih Ustadz atas jawabannya Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amab'ad Para pemirsa TVMU yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tadi ada pertanyaan yang menarik Dari Hamka Muda, mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka Tentang bagaimana cara mempraktikan puasa bagi anak-anak yang belum balik Tapi puasanya pengen satu hari penuh Para pemirsa TVMU yang berbahagia Dan terutama kepada penanya tadi Pertama-tama yang perlu kita pahami secara syariah Ada yang diwajibkan Ada yang diwajibkan untuk berpuasa Dan ada yang tidak diwajibkan untuk berpuasa Nah, siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Yakni, ya Kaum muslimin dan muslimat Ya, mukalaf Mukalaf itu adalah orang yang dibebankan syariah Artinya yang berakal dan balik Dan ada pula Yang tidak diwajibkan berpuasa Namun, ya harus mengganti puasa di luar bulan Ramadan Yakni, wanita yang haid atau nifas Dan ada juga yang diberi keringanan Atau dispensasi Manakala dia tidak mampu berpuasa Yakni, siapa? Yaitu musafir Orang dalam perjalanan Dan juga kepada orang yang sakit Namun sakitnya sakit biasa Jadi, bisa diganti di hari lain Diberi keringanan Kemudian juga ada orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ya, namun diganti pada Dibayarkan vidyah Dibayarkan vidyah Siapa itu? Yakni, orang yang sakit yang sudah lama sekali Sakitnya menahun Siapa lagi? Ya, orang yang tidak mampu melaksanakan puasa Misalnya, orang yang sudah sangat tua Tidak sanggup lagi berpuasa Nah, siapa lagi? Yakni, wanita yang sedang menyusui Wanita hamil Itu mereka diberi keringanan Untuk membayar vidyah Para pemirsa TV-mu dan hamka muda Yang berbahagia Inilah dalam Quran Surat Al-Baqarah Dikatakan Jadi, Allah memberikan kemudahan Ya, dari Allah tidak menyulitkan Lalu pertanyaannya Bagaimana dengan anak tadi Yang ditanyakan oleh mahasiswi Dari FKIPU Hamka tadi Secara syariah Anak Ya, yang belum Akhil balik Adalah Tidak dibebankan Kewajiban berpuasa Sebetulnya Namun demikian Ya, anak yang belum balik Itu Bisa Menjadi sarana edukasi Sebagaimana spirit dari Ramadan Ya Ramadan disebut sebagai Sahrul Sahrul Terbiah Bulan Kita ditempa Dididik Bukan hanya Kita yang dewasa Tapi juga Bagi anak-anak kita Nah, jadi sarana edukasi Edukasi seperti apa Yang bisa kita lakukan Kepada Anak-anak kita Yang belum balik tadi Tentu saja yang pertama Kita bisa mengajak mereka Untuk berpuasa Ya Bisa Tapi Di sini Menurut saya Ya Kita tidak boleh Memaksakan Ya Tidak boleh memaksakan Kalau memang Anak tadi Tergantung umurnya Ya Kalau memang Anak tadi Mampu berpuasa Mulai Sahur Sampai dengan berbuka Maghrib Bagus Ya Jadi Jadi Tapi kita Tidak boleh memaksakannya Ya Tapi kalau dia tidak Mampu Maka yang bisa kita Lakukan adalah Kita memberikan Ya Kebebasan Sekemampuannya Mungkin sampai Duhur Mungkin sampai jam 10 dan seterusnya Nah ini Edukasi pertama Ya Yang penting Dia menikmati puasa itu Puasa itu Bahagia Happy Enjoy Dia merasa Nikmat ya Berpuasa Sesuai dengan Kemampuannya Edukasi yang kedua Adalah Kita juga perlu Menjelaskan kepada Anak-anak kita Ya Tentang Tata cara Puasa yang Benar itu Seperti apa Ya Jadi Apa saja yang Membatalkan puasa Apa saja hal-hal Yang mengurangi Pahala puasa Itu kita perlu Jelaskan Tentu saja Penjelasan itu Sesuai dengan Kemampuan Atau umur Anak kita Misalnya Apa saja yang Membatalkan puasa Yang membatalkan puasa Itu misalnya Makan Misalnya Minum Ya kan Dan seterusnya Dan sesuaikan dengan Umur Nah Kemudian apa saja yang Mengurangi pahala puasa Gak boleh berbohong Gak boleh berkelahi Sama teman Gak boleh Apa lagi Mengucapkan Kata-kata yang jorok Ya Gak boleh Dan seterusnya Kita Kita edukasi Ya Selain berpuasa Tadi ya Gak makan Gak minum Tadi Edukasi yang ketiga Ya Ini kita Memberikan keteladanan Kepada Anak-anak kita Contoh kecilnya Misalnya Ketika sahur Gak ada masalah Kita bangunkan Anak kita Yuk sahur Ya Jadi walaupun Dia puasanya Sampai jam 10 Gak ada masalah Tapi kita ajak Dia sahur Sehingga dia mengenal Oh Ternyata orang yang berpuasa Itu ada Sahurnya Ya Ternyata orang yang berpuasa itu harus Bangun sahur dulu Baru berpuasa Kita ajarkan Nanti ketika berbuka Kita bareng lagi Ajarkan lagi Mengedukasi bagaimana Nikmatnya orang yang berpuasa Salah satu kenikmatan orang berpuasa itu adalah Ketika datang waktu berbuka Nah ini kita edukasi melalui keteladanan-keteladanan Nah Jadi para pemirsa TVMU yang berbahagia dan Hamka Muda Mahasiswi FKIPU Hamka yang bertanya tadi Sebelum saya menutup jawaban ini Saya ingin menyampaikan bahwa Bulan puasa adalah disebut sebagai sahru terbiah Bulan untuk sarana pendidikan Pendidikan bagi kita yang dewasa yang berpuasa Termasuk sarana pendidikan bagi anak-anak kita Kita kenalkan berpuasa Tapi dengan catatan yang saya sampaikan tadi Tidak dengan paksaan Tidak dengan penghakiman Namun dengan edukasi-edukasi yang penuh dengan kelembutan Sehingga mereka menikmati puasa Jika bisa satu hari penuh Itu bagus sekali Tapi jika tidak Itu kita tidak perlu memaksakan Namun kita perlu memberikan bimbingan-bimbingan kepada anak-anak kita Demikian jawaban dari saya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh